Buat saya motret, lu bukan cuma lu motret, terus kasih ke orang, tapi harus sendiri. CD itu semua saya kerjain sendiri. Saya nggak pernah kasih ke lab foto, saya nggak pernah kasih ke tepang printing, semua saya setup sendiri. Akhirnya, mungkin itu yang akhirnya rasa saya keluar di situ. Nah, teman-teman, balik lagi kalau misalnya tadi itu, kita sedikit, tadi ada break dulu, cuman kita ngeliatin bahwa kita lagi bahas-bahas tentang karya-karya Kang Cis lama, dan kenapa Kang Cis bisa kayak gini. Jadi, kita sekarang bakal ngeliatin karya-karya Kang Cis. Oke. Bikara dari pertama, ya, kelihatan nggak sih? Kelihatan, kelihatan ya. Ini simple, sederhana, still life photography untuk satu buku panduan tentang layouting dan sebagainya lah. Dulu, alternatif cover. Dan ini cuma pakai lampu belajar. Berarti? Kenapa saya ambilnya hitam putih? Karena hitam putih tidak ada pengaruh sama kelvin dan sebagainya, kan? Dia hanya tone contrast. Ambient slide aja ya. Ambient slide aja. Ini lampu belajar dipantulin, that's it. Ini juga lampu belajar. Tapi pakai kertas hitam, kertas putih untuk pemantulan nggak, Kang? Blokking. Blokking pakai. Blokking pakai. Karena ini kan jadi kelihatan beberapa cahaya, kan? Pantulan, refleksi, gitu-gitu. Ini juga. Ini semua kerjaan-kerjaan saya yang simple. Ini di garasi. Ini untuk? Ini untuk toko Moroti. Oh, Iyo Bandung terkenal banget ya dulu. Sepanjang sejarahnya. Dia mau bikin kartu tahun baru. Dia minta saya foto. Ini sebenarnya sangat simple. Cuma ditaruh di atas. Kebenarnya di atas garasi itu ada kaya yang transparan. Kasih kain putih. Udah jadi sopok. Blokking top light ya ini. Ini masing-masing top light ya? Top light. Top light banget. Cuma nunggu jam 12. Kelar. Sudah selesai. Oh, blokking cahaya matahari yang tembus ke genteng. Maksudnya di-fuse lagi pakai kain putih. Kain putih. Sudah kelar. Ini permainan eksperimental lah ya. Kita eksperimental. Pasarnya, kalau dibilang foto dulu aneh-aneh ya. Emang gue senengnya basicnya eksperimental. Kayak ini. Oh, jadi pengen nung. Kayak bisa kayak gitu. Ini. Sebenarnya fotonya kecil-kecil. Fotonya kecil-kecil semua. Postcard dan lain-lain. Gue main Xerox. Xerox itu kayak gimana? Fotocopy. Oh. Diperbesar. Akhirnya jadi beberapa image. Digabung-gabung. Ini waktu itu buat jazz festival. Jadi kasarnya ini itu multiple exposure analog. Ini sebenarnya lebih ke sandwich. Oh, sandwich ya. Ini sebenarnya beberapa negatif. Gue gabung-gabung. Gue print. Terus gue perbesar. Main fotocopy. Makanya tonenya rada-rada gini kan. Gray dan sebagainya. Dan ini setelah jadi. Ini masternya nih. Nama gue gedein lagi 2x2 meter. Pake Xerox. Dan itu buat background festival jazz. Ya Alhamdulillah. Mungkin sekarang baru gue bilang. Bahwa gue disalamin Bubi Chen. Ini bagus banget. Itu yang gue bilang. Gue mah kadang-kadang dibayar sama gitu aja udah semua. Iya. Salaman sama Bubi Chen. Ini siapa karyanya? Karya gue. Almarhum bilang. Ini bagus banget. Yaudah. That's it. Tapi gue berbekas banget. Nah itu. Penghargaan yang sebenarnya pride-nya lebih gede daripada uang. Dan gue sih cukup bilang disini aja. Bahwa ini dapet appreciate dari maestronya. Padahal dia juga ada kalau gak ada. Disini juga ada si Bubi Chen tuh. Kalau gak salah dia ada. Dia juga terfoto dalam foto ini. Lupa aja. Oh bukan-bukan. Bukan lembaran yang ini. Tapi dia ada. Ini tentang jazz. Terus. Apalagi ya. Ini buat telekomsel. Oh ini telekomsel tahun berapa? Ya. Lihat aja motornya masih begini. Berarti awal-awal. Awal-awal GSM. Awal-awal GSM belum ada smartphone. Belum ada touchscreen. SMS-nya masih kayak pager. Scrolling. Gede-gede juga kan. Cuman yang disini aku coba adalah. Gue tuh gak punya pen brush kayak Mas Darwish. Lighting system gue tuh sangat-sangat orthodox. Ini cuma pake center. Gue taruh di bulb. Terus gue mainin aja. Jadi seharusnya do it yourself ya. Apa yang lu punya. Itu yang di ini. Lu manfaatin aja. Ini lampu dipantulin. Cuman neon segala macem. Terus ini highlight-highlight. Ini. Dapatnya dari. Center. Center. Dimainin gitu. Berarti saat terlambat ini. Open aja. Oh lu kalau bergerak di depannya juga akan blur. Iya. Jadi selama tidak ada yang bocor. Apa. Cahaya yang bocor ke kamera. It's okay gitu. Selama detail. Produknya aman ya. Terus. Ini. Salah satu contoh. Yang gue bilang untuk CD. Ya. Detail banget ya. Kayak gini-gini gue ngambil. Jadi ngebayang. Yang Jackie biasa lihat. Interior itu. Kemegahan. Kemegahan. Kemegahan bukan. Ini detail. Ini doang. Ini ada yang jam. Ini kan jam pagi ya. Ada yang sore. Dan beda. Indiannya beda. Jadi. Gue suka banget sama tuh hotel. Karena. Dibikin. Dipikirin banget. Dipikirin. Cahaya jam berapa. Jadinya jam berapa. Dan. Nature gitu. Jadi gak. Gak gemerlap gimana. Simple aja nih hotelnya. Kalau. Kalau. Jaki kesana juga. Sekarang kalau lihat. Lobby. Simple aja kan. Dulu lebih simple lagi. Sangat simple dulu. Apa. Jam 10 malam. Tiba-tiba. Otomatik dimer. Jam 8 tuh. Udah mulai. Lampu-lampu lobby. Udah mulai. Ngedim. Jadi. Kalau. Itu dipikirin banget. Mood disana tuh. Bener-bener harus. Zennya tuh dapet. Gitu. Kayak ini lobby kan. Cuma pake. Cuma. Ngandalin lampu. Ambien biasa. Gue gak perlu. Gue gak nambah-nambahin lagi. Fill in dan sebagainya. Pertama gue gak mau repot. Kedua. Ya. Udah gini aja udah bagus. Ngapain ditambah-tambah gitu. Itu mungkin kalau misalnya untuk. Kebutuhan ambien. Di saat si tempatnya sendiri. Kurang enak ya. Kalau ditambah-tambah yang itu. Malah jadi. Artificial banget. Gak bagus gitu. Jadi. Memang dia juga. Dia juga. Tidak meng-hire saya sih. Terus buat. Brosurnya. Yang color beda. Bukan gue. Ada lagi. Si. Namanya gue lupa. Martin Saunders. Eh Martin Saunders itu. Yang di Sulawesi. Ada lah. Dia fotografer. pakai live format. Terus ngambilnya. Cuma sekali doang. Tapi bener-bener perhitungan. Jadi. Zaman itu. Karena belum ada digital service sekarang. Pakai polaroid. Jadi berkali-kali polaroid. 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 Sampai akhirnya dapet satu. Final shot. Terus. Di eksekusi. Dan itu color. Dan memang. Dia sama sekali. Nggak nambahin lampu. Jadi dia nunggu. Main shutter. Main shutter. Terus dia nunggu. Jam berapa. Ambience itu bagus. Untuk diambil. Terutama kalau interior. Tantangannya. Ambience di dalam ruangan. Dengan di luar. Ber-ber-bermain timing banget. Bahkan ada yang. Aku pernah molte sama. Di sana juga. Karena si. Orang Australia. Ini nggak bisa datang. Aku ngegantiin. Dan cukup repot juga. Karena si stylist itu. Mindahin. Satu garpu. Polaroid. Mindahin ini. Polaroid. Akhirnya gue. Ngabisin. Seratus. Empat. Polaroid. Jadi ada. Ada seratus foto. Polaroid. Untuk nyakinin. Bahwa ini udah oke. Untuk. Jadi udah aman. Jadi kalau dulu kita ngambil kan. Kita nggak ngambil langsung. Coba-coba dulu. Kalau-coba komersial tuh. Apa. Bag kita ganti dengan polaroid. Setelah polaroid di-approve. Baru. Final eksekusi pake final filmnya kan. Jadi kita ngirit juga disitu. Biar nggak hambur juga. Dan memang udah hasil. Udah aman juga. Nah. Kalau sekarang bilang. Jadi. Apa. Apa yang dihargai mahalnya. Ya itu. Lu ngitungnya itu yang mahal. Dan sebenarnya penggunaan polaroid juga. Kalau misalnya Jackie bilang bahwa. Kita udah yakin klien belum tentu. Ya. Itu kan sebenarnya untuk. Ngebuat klien aman. Ngerasa aman dan. Oke. Kita udah bisa. Nah. Itu pun juga. Apa. Sebenarnya. Latihan juga. Jadi ngelatih gimana kita mesti. Ngeyakinin si klien. Bahwa ini bagus loh. Harus bisa. Jadi itu juga. Latihan. Nggak cuma sekedar. Bagus ya bagus ya. Yaudah. Bagus. Nggak gitu. Cuma. Maka lihat itu. Dari jam 9 pagi. Instruksi jam 4 sore. Selama itu. Untuk satu frame. Banyaknya. Jadi nggak. Misalnya mungkin. Belarti. Kalau misalnya. Emang sampai digeser-geser gitu. Karena. Ownernya nggak ada ya. Ownernya di Singapura. Dan. Si stylistnya juga. Emang orangnya yang sangat detail banget. Bahkan sampai. Pot di belakang digeser. Daun yang miring kemana. Itu dia mesti tahu. Dan mesti lihat di polaroidnya. Aman nggaknya. Aman nggaknya. Jadi. Aku sampai dua kali. Gulak balik. Akhirnya aku beli. Satu pack polaroid. Yang bukan satu pack. Satu dus gitu. Tapi satu. Satu bal. Satu bal. Untuk satu frame. Ada sih polaroid. Ini gue kasih lihat ya. Kapan-kapan. Itu polaroid. Aku tuh dulu. Punya. Koleksi polaroid. Sampai satu koper. Itu. Tes. Tes semua. Dan itu. someday akan dibukukan. Entah kapan. Harus sih Kang. Soalnya emang. Kelemahan mungkin kayak. Saya. Fotografer muda. Fotografer muda itu. Bahwa kita terlalu praktis. Mendapatkan sesuatu. Dan Jaki juga bilang tadi. Kang Cis ngeliatin beberapa karya. Mungkin kalau misalnya. Jaki bikin sekarang. Kadang emang kebutuhannya. Lebih banyaknya. Karya itu udah ke pembuktian diri ya. Kalau untuk zaman sekarang. Ini orang bisa motret. Beda kayak dulu. Emang kita bikin karya. Mau penilaiannya kayak gimana. Terserah. Jadi Kang Cis bilang. Secara teknis. Dari dulu. Sampai sekarang itu. Teknis fotografi itu. Hampir sama. Semuanya basicnya itu sama banget. Cuman. Di saat Jaki ngeliat tadi. Foto-foto yang Kang Cis ngeliatin. Ada rasa. Itu mungkin yang susah ditempelin. Untuk fotografer zaman sekarang. Bahwa. Foto itu ada rasa. Yang bilang ada rasa. Bukan gue loh ya. Kita ngomongin. Soalnya cetakan ya. Ngeliatnya cetakan. Soalnya jujur. Kalau misalnya ngomongin digital. Jaki termasuk. Yang ngeliat hasil karya foto. Jaki entah pekerjaan. Entah iseng atau apa. Pas ngeliat lagi di komputer. Kok sampah banget sih. Ya maksudnya secara pribadi gitu. Jadi. Kalau misalnya. Dulu. Walaupun mungkin dalam bentuk digital. Kayak Kang Cis. Sekarang juga main kan digital. Main. Si fotografer dulu itu. Dengan. Apa ya. Dengan mudahnya. Menampilkan rasa di karyanya. Itu sih yang kenapa. Jaki pengen belajar banyak. Dari orang-orang. Dan sekarang coba. Pengen bikin karya yuk. Bikin karya yuk. Karena mindset. Ya ya gitu dulu. Karena emang terjun di foto video pun. Udah jelas. Ngangkat kamera. Harus ada argo. Kelemahannya itu sih. Jaki kelemah banget. Untuk bicarain sebuah karya. Mungkin ya itu. Karena sekarang. Bentuknya bukan fisik ya. Kalau kita fisik. Kita bisa. Ada koneksi gitu ya. Kita mem. Gini mungkin. Saya. Saya ngelakuin selalu. Itu kan. Print walaupun color. Itu saya selalu di belakang operator. Ya jadi. Baca beberapa tentang Kang Cis. Kekuatan Kang Cis. Dicetak juga. Ya kamar dalam itu. Kekuatan Kang Cis. Harus. Jadi. Buat saya. Motret. Lu bukan cuma lu motret. Terus. Kasih ke orang. Tapi harus sendiri. CD itu semua. Ngerjain sendiri. Saya gak pernah kasih ke lab. Foto. Saya gak pernah kasih ke tukang printing. Semua saya cetak sendiri. Akhirnya. Mungkin itu yang akhirnya. Rasa saya keluar disitu. Tanpa saya sadari. Oh. Ternyata saya memberi rasa itu di. Bukan di motretnya. Tapi di printingnya. Kalau kita lihat foto. Foto. Ini aja. Ini kan motretnya tanpa soft. Tanpa sob. Ini matahari biasa. Tapi jadinya soft. Motretnya gak pakai soft. Padahal saat printing saya kasih soft. Tuh. Set. 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 Kemana lagi ya. Kalau lu mau lihat banyak. Kenapa gue suka bilang. Lu jangan. Apa. Harus cetak sendiri. Harus cetak sendiri. Supaya lebih enak gitu loh. Kapan lu musti kasih kontras tinggi. Kapan lu ini. Oh iya. Karena pas di saat cetak itu. Ada kerasa ya kontras atau apa. Jadi emang apa ya. Keren banget sih. Gak bisa. Gak bisa dipungkiri bahwa. Ya sama aja kayak lu ngelukis. Kan gak pernah lu ngawarin. Tolong kasih ke orang. Enggak dong. Melukis selalu mau warnakan. Nah itulah. Di saya mungkin. Foto itu harus di treatment seperti itu. Soalnya kalau misalnya Jackie aja bilang. Jackie aja mulai ribet kayak. Jackie punya tim. Di saat pencetakan Jackie. Oh nyari ke Jonas kemana. Colournya bukan color kasar basa gaulnya. Ini colornya gak gua. Jackie udah bilang. Kalau misalnya di layar laptop saya segini. Cetak harus segini. Gak bisa. Walaupun kelasnya Jonas aja Jackie. Aduh kurang pas. Jackie harus cari yang setting warna itu. Ngepas dengan apa yang di layar Jackie. Karena lu tidak ada di belakang operator. Iya. Kalau dulu saya masuk ke Jonas. Kalau lu nyata ke Jonas apa? Kasih. Kasih. Dapet strip. Struk. Bon pengambilan. Kalau gue enggak. Gue ambil kantong order. Gue masuk sendiri. Dulu gitu. Dulu gitu kita teman-teman. Jadi mungkin bedanya. Zaman saya di Jonas. Dengan yang sekarang. Kalau sekarang bahkan di email. Data tuh. Tau-tau udah jadi. Dan jadinya saya gak tau. Apa di print. Apa di kirim lagi email. Itu bodor banget. Tapi kalau saya dulu. Saya mau nyata kapan nih. 8R. Gue yang jalan ke mesin 8R. Dan gue liat. Berapa lu main science. Berapa lu main jadinya. Dan sisi nya berapa. Tes dulu. Kalau gak bisa. Ya udah. Gue tunggu sampai bisa kapan. Gitu. Soalnya. Kalau kita berbicara untuk. Kayak kamar gelap. Prosesnya ntar jadi. Ke mesin cetaknya pun. Caya meka ya. Iya. Iya. Luas ya warnanya. Kayak zaman sekarang kan udah jelas. RGB. RGB doang. Green blue doang. Kayak. Untuk nyetak. Si balisani ini. Atau kerjaan-kerjaan komersial tuh. Warnanya gue gak mau. Apa. Asal gitu. Karena gue harus dapet. Soalnya yang namanya. Alat. Itu gak secanggih buatan Tuhan nih. Maksudnya mata kita ngeliat indah. Pas dicetak kok jadi biasa aja. Tapi aku kasih liat foto yang kecilnya kan. Eh yang gede ya. Sama gak sama yang kecilnya. Sama sih. Nah. Nih. Teman-teman bisa liat disini ya. Udah kayak. Uji nyali gitu. Liat disini. Nah kesulitan. Interior. Di saat kita gak pake ambience light itu. Ada disini nih. Ambience luar. Itu bakal beda. Cahayanya dengan di dalam. Bisa over. Bisa. Bisa low. Low banget. Jadi kita harus mainin waktu. Kapan emang cahaya luar dan dalem itu. Balance. Gitu. Dan. Ngeri sih. Nah. Ini bisa sama tadi kan. Gede sama kecil. Karena gue di belakang operator. Jadi gue di belakang operator untuk 8R. Gue di belakang operator untuk 12R. Itu selalu. Liat dulu. Sign-nya gimana. Oh jadinya gini. Enggak lu pake sign. Tambahin majenta. Soalnya kan ada tarikan kan. Iya. Maksudnya di saat. Semakin besar itu ada tarikan. Yang mungkin kita harus mengisi space-space tarikan itu harus pas. Harus pas. Biar enggak berbeda. Dan itu. Tidak dilakukan oleh. Teman-teman. Karena mungkin. Kalau dulu aku dapet all access. Malah. Mungkin bisa dibilang. Gue malah mempermudah. Pramu saji. Eh pramu. Apa? Si. Operator lah. Operator itu. Untuk. Bayangin sekarang kalau lu cetak satu kantong ada 2R, 5R, 10R. Dia mesti berjalan kan. Kalau gue jalan sendiri saya service. Dan enggak pernah gagal hasilnya. Kalau tog gagal berarti gue yang salah. Iya. Bukan dia gitu. Dan kadang-kadang. Kang. Ulangi. Saya enggak mau. Itu biru. Aduh udah kecetak. Gue bayar. Gue bayar yang kecetak. Jadi gue enggak mau juga. Ya kadang-kadang kita suka. Suka. Ah itu mah urusan dulu. Saking perfeksionisnya bener-bener. Kita udah bayar untuk satu. Iya satu harus perfect. Kalau gue enggak. Yang gagal juga gue bilang. Kalau mau masukin masukin aja. Pernah gue sekali. Cetak. Di kertas 11R. Jadinya cuma segede poskar. Karena gue salah masukin formula. Itu gue bayar. Bayarnya se-11R. Bukan segede poskar. Tapi jadi unik gitu. Jadi foto gue putih. Gede sendiri. Sebenarnya kecil gitu. Itu keasikan dulu di Onas. Tapi sebenarnya kalau lo mau asik lagi di fotografi. Ya itu. Lo akan sendiri. Mungkin kalau sekarang ya lo mau otret. Lo photoshop sendiri. Jangan kasih ke orang gitu. Kecuali hal-hal yang tertentu. Ya kayak. Saya pernah dapet kasus. Secara panoramik tuh dia udah begini. Jadi kalau. 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 Kalau panoramik kan biasanya ngambil flat. Nah si ruangan itu udah begini. Oh udah ada di store sih. Tapi si klien pengen. Itu panoramik gede gitu. Gue bilang gimana ya caranya. Secara perspektif aja sih. Udah beda sudut pandang kasarnya. Gue kasih ke DI. Dan. Gue gak mau repot-repot lagi photoshop. Photoshop gue cuman semen lah gitu ya. Tanya. Siapa jago DI di Bandung. Oh ini sini. Luka sih. Ya soalnya lagian juga. Ya soalnya lagian juga. Yang Jackie dapet person dari kayak Kang Cis dan beberapa fotografer senior. Kenapa banyak proses photoshop itu dengan sendiri. Karena kekuatan Jackie itu pengennya hasil foto udah oke. Soalnya kan kalau yang Jackie benerin itu hanya kontras, brightness. Karena tiap kamera itu beda. Tiap lensa yang kita pakai pun kontras dan lain-lainnya harus dirapihin lagi. Biar sama semuanya. Nah kalau yang kasus tadi. Kenapa saya gak kasih ke orang. Karena memang itu urusannya DI. Gimana sih tagel lu yang satu kesini, yang satu kesini. Itu pengen jadi satu. Itu kan perlu. Jangan coba-coba lu mau ngerjain sendiri. Mending kasih ke DI. Ada cost. Tapi ya itu diomongin juga sama klien. Jadi pas gue mau trade. Walaupun udah deal harga. Gue bilang ini ada additional. Karena gini, gini, gini. Ya bisa diomongin. Tapi harus diomongin. Jadi teman-teman disini kenapa kita ngobrolin di saat budgeting harus diomongin karena apa? Karena mungkin gak banyak. Tapi hampir beberapa klien kita itu pengen bayar itu udah all in one. Sebenarnya kita bikin budgeting itu udah ditulisin. Pada fotografer berapa, editing berapa. Itu udah terlihat jelas. Tapi tetap biasanya beberapa klien itu ngomong nilai segitu. Udah all in. Jangan, jangan sampai gitu. Alat aja harus diperhitungan kan per day kita pakenya. Bener, bener. Makanya untuk harga, ya itulah. Mungkin ya, ini kalau kita balik lagi ke seikhlasnya, gak masuk akal gitu. Soalnya yang terpesan dari Kang Cis, dari beberapa fotografer senior, kita aja udah punya tanggung jawab untuk edukasi ke klien. Untuk penghargaan jasa kita itu. Sekarang, saingan kita udah banyak banget fotografer juga yang puten. Tapi gak semua. Gigi bilang gak semua. Cuman udah terjun-terjunan harga. Gimana kita mau ngedukasi yang lain kalau... Soalnya klien itu melihat satu fotografer segitu, suka dipukul rata. Iya, iya. Ngerinyatnya. Bicara wedding. Pernah gak pilih nabung segini tebal? Wedding? Tebal amat, Kang. Dan lembarannya bukan yang tipis. Ini yang tipis. Bukan yang tebal. Bukan yang tebal. Bukan-bukan prosesnya, ya? Iya. All in. Dan ini nunggunya 9 tahun. Anaknya udah 2. Baru saya kasih. Gue dibayar mahal. Kadang-kadang suka gak masuk akal gitu. Albumnya gak jadi-jadi. Tapi setelah 9 tahun dikasih. Kebuktian juga. Alhamdulillah, Kang. Gue bisa 10 tahun tahan sama berkeluarga. Ya itu buat gue. Ya maksudnya ini udah. Ya kayak Kang Cis itu udah bener-bener. Walaupun dikomersil. Kekuatannya itu lebih ke seninya sih. Jadi Jagi bilang seni ya. Karena. Jagi ngebandinginnya sama Jagi lah. Kalau Jagi lebih ke. Kayak sudut pandang. Pokoknya klien suka. Enough. Gak mau. Terkadang gak mau susah juga ya. Yang penting udah klien suka. Udah aja. Karena kalau misalnya udah seni. Seni itu kita bikin udah don't care. Tapi kalau ngebuat hasil karya. Kita disukain orang itu. Itu yang sulit banget. Apalagi mau dihargain sesuatu yang mahal aja kan. Jadi emang kadang-kadang. Dalam hasil juga. Saya kadang-kadang harus ada proses juga. Supaya menarik gitu. Ini 9 tahun. Ada yang mau ditanya setahun. Jadi wedding. Wedding book kayak gini. Tapi setahun prosesnya. Mulai dari pertama kali meeting. Sampai acara. Jadi acaranya Desember. Saya mau Februari. Saya udah ngikutin. Kemana si pasangan itu. Mengurusi wedding. Dokumenter berarti ya. Lebih ke dokumenter. Lebih ke dokumenter. Jadi. Apa. Buat saya. Yang paling. Harus dihargai itu. Foto. Untuk wedding. Dan harus mahal. Karena. Kalau mereka awet rajin. Sampai anak cucu. Foto itu akan dibawa terus. Kalau video. Sorry to say ya. Video. Gue pertama wedding. Pertama nge-shoot wedding itu. Pakai. Kaset yang. Biasa. Betamax. Terus VHS. Oh iya iya. 8mm. 8mm. Eh. 8. 8mm. 8mm. Sekarang mau diplay gimana. Repos. Tapi kalau foto. Di bentuk begini. Kalau dia awet. Naronya. Mau sampai cicit. Juga masih bisa lihat. Dan itu yang hal. Yang. Harus dihargai mahal. Dan mungkin baru di video. Video itu baru sekarang-sekarang. Bisa dilakukan. Gitu ya. Gitu ya. Nah. Apa. Kalau kita. Urus lagi juga. Nah. Paling mudah dibawa ya. Foto. Dan kalau misalnya video juga. Kita belum tahu. Di saat ini ditonton. Di tahun misalnya. Video kita nih. Sekarang ditonton. 2030. Teknologi layar. Udah sampai kayak gimana. Ya tahu kan. Apakah masih worth it kah. Dilihat. Kalau. Udah dalam bentuk fisik. Dan cetak. Kalau foto itu. Kelebihannya. Bukan mengecilkan salah satu bidang. Cuma. Kita bisa lihat hal yang sama. Malah. Nilai kertas yang lama itu. Malah kerasa. Ini zaman ini loh. Kadang. Bukan apa-apa. Di saat kita muter. 3GP. Konsep 3GP. Zaman dulu aja. Zaman dulu aja. Sekarang kita naik di laptop nonton. Itu udah gak nyaman. Untuk dilihat. Itu juga sih. Yang kenapa fotografi itu. Ya setuju sih. Kayak narasumber yang sebelumnya. Bahwa. Mungkin perjalanan fotografi selesai itu. Di saat setelah dicetak. Ya. Dan harus. Harus berupa fisik. Wah. Ayo kita lihat-lihat dulu. Kayaknya seru juga. Pekin cetakan. Perjalanan kemarin. Beberapa. Pekerjaan. Ya. Dan. Jangan. Juga. Apa ya. Berharap. Bahwa lu menciptakan. Foto itu. The first time. Yang lu bikin itu. Lu gitu. Enggak. Foto emang ngulang. Iya. Gak bisa. Lu bilang. Ini. Yang bisa lu bilang. Cuman. Ini gue yang motret. Tapi. Mungkin. Jangan juga. Jadi pundung. Kalau tiba-tiba. Pas lu kebuka buku. Loh. Kok sama ya. Tapi ini tahun 60. Atau 18. Berapa gitu. Dan. Memang begitu. Proses. Dan. Hak cipta fotografer itu. Sebuah foto itu. Semudah orang yang megang sater. Iya. Karena yang Jaki bilang. Jaki pernah di satu proyek yang. Jaki yang nyeting lampunya. Jaki sampai nyeting kameranya. Tapi yang ngejepret orang itu. Itu bukan. Jaki yang. Segala halnya loh. Iya. Penyesalan Jaki di proyek itu. Kenapa bukan Jaki yang mencet sater. Jaki gak bisa mengakui. Jaki cuma bisa mengakui. Seting lampu. Lighting. Karena. Hak cipta itu. Siapa yang nyepret. Yang kan kalau dulu memang. Di majalah. Di ini cuma ada fotografernya. Tapi kan sekarang. Setelah saya di. Pertiara itu. Emang ditulis kan. Apa. Lighting siapa itu kan ditulis. Jadi. Ada-nada terhibur lah. Saya dengannya. Kalau dulu bahkan. Enggak. Langsung aja. Pokoknya dicap. Siapa fotografernya sih. Padahal yang. Lighting lah. Itu banyak. Soalnya. Apapun itu. Proses kreatif. Sebuah produksi. Mau foto. Mau video. Itu. Itu banyak loh. Yang terlibat. Ya lu liat aja. And Lebovich. Kalau mau lihat. Berapa sih krunya. Sudah ber. Sampai ke propertinya. Lampunya segala macam. Ya emang. Propertinya pun ini bikin. Dan. Juga mungkin. Masalahnya. Ada riset dan konsep. Yang mereka harus. Berhitungkan. Kalau yang sekarang kan. Kadang-kadang. Asal aja gitu. Datang pokoknya. Nanti touch up dan sebagainya. Urusan belakangan. Urusan belakangan. Nah itu gak bisa kayak gitu. Harus. Harus lu udah-udah mikirin dari awal gitu. Nah tadi bener-bener temen-temen bisa lihat. Kita ngebahas tentang karya-karya. Dari Kang Cis. Pakat jalan Kang Cis. Dari mana. Sekarang kita balik lagi. Ke. Kehidupan Kang Cis. Lebih ke kehidupannya ya. Karena yang Jaki lihat. Kang Cis itu lebih ke seniman foto. Kalau sudah pandang Jaki ya. Dan itu sulit. Untuk bertahan hidup. Proses seni gitu. Kita seniman itu. Di Indonesia itu. Termasuk yang sulit banget. Karena. Di saat kita bikin karya. Di saat ada yang beli. Bisa mahal banget. Tapi. Yang menghargai tingkat seni itu gak banyak. Nah. Gimana sih Kang Cis mengakali itu. Karena fotografi. Kang Cis itu. Kehidupannya difotografi. Sumber kehidupannya pun dari kefotografi kan. Iya. Iya. Sebenarnya. Kalau dibilang. Di sini emang sulit ya. Di sini. Untuk seni foto itu masih. Kalau boleh bilang. Masih. Baik banget lah gitu ya. Dibanding sama di luar. Kalau di luar. Saya baru tahu dari temen juga. Ada cuma orang motret. Padang rumput biasa. Hariannya bisa puluhan. Dan bisa jadi termahal. Itu kenapa ya. Mungkin. Apresiasinya juga lebih. Nah. Sebenarnya. Bisa bertahannya. Karena apa. Karena saya juga tidak terlalu ngotot. Banyak orang yang. Ikut pameran. Segala macam. Karena orang. Pamerannya. Buang duit. Sebenarnya. Iya. Saya merasa beruntung sekali. Kalau sekarang. Dengan adanya medsos. Dan banyak sekali. Aplikasi-aplikasi yang. Kayak Instagram Guru. Iem. Dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa dijadikan. Portfolio yang. Bisa ditayang kemana-mana. Dan bisa. Daya jangkaunya luas. Dan kita tinggal. Tinggal. Kasih ring itu. Kira-kira. Apa. Orang-orang yang. Bisa. Bisa appreciate. Dan memang mau beli. Jadi saya. Kadang-kadang kalau ditanya. Nggak jual di sini. Jual di luar aja gitu. Jual 10. Dengan harga di luar. Ya mungkin di sini. Bisa bertahan. Untuk. Ya. 2-3-5 tahun lah gitu. Itu aja. Yang saya lakukan gitu. Jadi. Kalau dibilang. Di sini jarang pameran. Ya. Tapi sebenarnya. Saya ngelakuin di. Di internet. Cuman. Belum. Kalau dibilang. Udah maksimal. Belum. Kita baru. Terus. Terus. Memang untuk kesana itu. Perlu ada manajemen sendiri. Nah. Itu. Yang saya berharap. Mungkin teman-teman. Selain ngelirik. Foto ini. Dan foto itu. Bisa di. Coba. Kalau ada yang. Kepikiran gitu ya. Misalkan. Jadi. Kasarnya menjadi calok. Dari seniman-seniman ini. Karena. Nggak banyak di sini yang melakukan. Bikin wadah lah ya. Bikin wadah. Atau apalah. Agency atau apa. Kalau. Kalau kita buka buku-buku. Workbook. Yang isinya foto-foto semua. Itu selalu ada represented by siapa. Berarti kan ada orang yang menjual. Nah. Di sini itu belum. Belum ada yang. Concern banget. Concern banget ke itu. Kalau tahu ada. Kasarnya mah. Cuma jadi batu loncata. Nanti tinggal minta bagian. Sebaiknya tidak cuma itu. Tapi. Dia yang. Yang jadi. Istilahnya jadi. Maklarnya kemana-mana. Dan. Itu kan sebenarnya bisa diomongin. Masalah bagian. Dan sebagainya. Terus. Kadang-kadang. Kita seniman. Nggak tahu. Pasar kita di mana. Dan itu yang bahaya. Akhirnya kita berkarya. Berkarya. Kalau mungkin. Kalau saya bilang. Sekarang mah. Ibaratnya. Kita petani. Cuma nanem. Nanem. Tapi belum panen. Nah. Panennya kapan. Ya itu mungkin orang-orang yang tadi saya bilang. Kayak agent atau broker yang. Yang melirik kesana gitu. Kayak buku. Sebenarnya. Kang Wahyu juga dilakukan. Iya. Tapi. Gimana supaya buku itu bisa. Terjual. Terjual. Laris lah kasarnya. Laris. Dan mungkin. Perlu juga. Kejadian. Dari si. Yang membuat buku ini. Melihat. Pasarnya ada di mana sih. Nah itu disamperin. Padahal-kadang disini kan. Banyak kan nunggu bola. Berarti emang benang merah juga dengan yang dilakukan Kang Wahyu itu udah keren banget sih. Maksudnya pergerakan yang di luar memotret. Karena kadang terlalu banyak yang memotret gak ada yang ngurusin bidang-bidang lain. Mungkin kayak Kang Wahyu juga lebih fokus dulu ke buku karena terbiasa dulu dengan pembuatan buku. Nanti biar kayak sekarang kan udah mulai ada pergerakan-pergerakan yang ngajak kompilasi atau apa. Biar si fotografer-fotografer ini tahu dia jualannya gimana atau apa. Dan gak pusing mikirinnya lah kasarnya. Jadi apa. Kita mah istilahnya karya. Saya selalu bilang juga kawan-kawan. Bikin proyek-bikin proyek. Itu bukan muluk sih sebenarnya. Kalau kita gak punya proyek kita cuma nunggu order. Ya repot juga lah. Lu mesti punya kerjaan sendiri. Saya bikin buku. Bikin proyek kopi yang tujuh tahun itu. Gak ada yang nge-drive saya untuk bikin. Saya sendiri. Saya bikin yang jelimati tukang. Yang motret orang dari belakang. Terus motret duo. Motret sesuatu yang bersanding secara tidak sengaja ternyata pasangan. Itu juga ini sendiri. Sekarang between ya? Sekarang. Sekarang di antara. Sekarang udah masuk. Kalau itu Instagram. Kalau Instagram kita ambil per 14 hari. Ini udah masuk ke tema baru minimalism. Itu juga sebenarnya dengan kita bikin proyek kita sebenarnya melatih. Melatih apa ya. Lu bisa gak sih dengan kondisi yang kayak gini lu motret tema yang itu gitu. Kan kadang-kadang kalau kita hunting kadang-kadang suka bingung ya. Tapi kalau dengan banyak proyek. Oh pas liat sudut ini ternyata itu untuk proyek ini. Akhirnya satu role yang kita bikin. Saya bisa role karena saya pakai analog. Jadi dalam role itu kita udah kebagi-bagi. Ada lagi yang sekarang proyek itu yang namanya one role one team. Itu selama setahun saya kerjain. Satu role harus satu tema. Lu motret beca, beca aja 36 gigi. Tapi musuh lain-lain. Gak bisa satu jalan gitu. Becanya difotoin semua gak kaci. Lu musuh pindah tempat, lu musuh pindah lokasi, lu musuh pindah hari. Kayak gitu-gitu. Jadi kalau dibilang si broker dan proyek ini udah ada, ya kan berarti udah ada yang dijualnya ini enak gitu. Tapi kalau sekarang kita cuma berandalkan dengan hunting loang, terus gak dibikin sesuatu. Ini mau bajir gitu kan. Buang-buang waktu. Nah, kalau tadi Yakin nanya kenapa saya bisa bertahan. Ya mungkin ada beberapa klien lama saya yang masih suka. Ya tanpa-tanpa ini tiba-tiba, ah gue pengen foto lagi nih. Beli foto lu lagi yang gini-gini. Ada? Ada. Jadi kayak gitu. Dan itu si klien-klien lama itu udah jadi sesuatu sekarang. Ya. Saya jadi seseorang kasarnya kalian lihatnya. Saya juga rada, CD itu ternyata memang perlu lihat juga sih kita mau masuk di kalangan mana ya. CD itu buat saya punya kelas. Tamu-tamunya punya kelas dan taste-nya bagus-bagus. Kalau kita udah punya itu, kalau kita gak bina juga kan sayang. Saya selalu tanya ke art directornya CD dulu. Kira-kira nih gue punya foto gini-gini. Lu bisa gak cariin? Nanti dia cariin. Itu cara saya bertahan. Kalau secara komersial, saya memang sekarang ya semua juga lagi down. Bahkan kadang-kadang mau dikerjain sendiri sama si kliennya kan karena kemudahan beli ramen dan sebagainya. Jadi proyek itu yang mesti punya. Biar bertahannya mungkin dengan proyek. Karena kalau kita gak... Seb? Ditanya. Lu boleh pakai apa? Pakai hape. Emang bagus? Ya kalau... Siapa yang mau tanya dulu? Bukan. Kalau dikerjakannya bener, pasti bagus. Kalau cuma motet-motet yang biasa, itu kan kalau bicara ini kan saya pakai iOS, bukan Android. Karena di iOS itu saya banyak menemukan aplikasi atau buat menunjang pengkaryaan itu lebih-lebih mudah di sini. Dan kalau iOS itu yang jadi suka, kadang emang yang dilihat matanya beneran hasilnya gitu. Beda kalau Android kan tiba-tiba ada... Kalau jelek juga bisa jadi ganteng. Udah ke Korea-Koreaan gitu. Nah itu... Apa? Yang penting itu proyek. Harus punya proyek. Kasarnya emang bikin soal sendiri lah lu. Ini lu bikin begini kan juga proyek sendiri. Akhirnya setelah bertahun-tahun. Ya karena emang kita di dunia praktisi ini bener-bener... Mau basic, mau apapun kita, kekuatan kita. Di saat kita nggak terjun bener-bener langsung melakukan kegiatan foto atau video. Itu bisa melemahkan skill kita. Kalau yang Jackie tahu ya kenapa? Ternyata... Wah emang harus nih, harus bikin proyek nih. Kalau Jackie kan amphibia di foto-nya, di video-nya. Karena emang basic. Jackie sebenarnya di video. Cuma terjun ke foto. Sekarang bener-bener 3 tahun belakangan. Malah kelahiran juga banyaknya video. Dan yuah bikin dulu aja daripada Jackie nunggu mood untuk bikin foto. Kan itu, aduh. Apalagi bentuknya karya. Yaudah lah kita bikin video dulu. Nah jadi kalau misalnya Kang Cis itu ngerasa pencapaian sekarang. Udah puas belum dengan pencapaian Kang Cis sekarang? Oh belum. Sisi apanya? Ya itu tadi. Apa? Kalau lu lihat ini. Kemarin banyak karya yang belum keluar. Dan itu saya pengen. Pengen. Pengen share lah ya. Artinya gini. Masih bentuk tabungan. Masih bentuk tabungan. Ya tadi saya bilang saya belum panen ya itu. Karena temen-temen juga banyak yang bilang. Lu kapan pameran tunggal? Bukan saya yang harus bikin. Kalau mau bapak bikinin lah gitu. Karena jangan saya yang mirih gitu. Silahkan orang yang mirih. Ya saya bisa bersyukur buku copy itu kan sudah terbit. Tapi belum selesai loh. Itu masih ada 6 lagi seri yang belum terbit. Dan itu kadang-kadang kalau dipikir-pikir jadinya. Duh batin ya. Umur ngesakia gitu. Kalau armualnya. Tapi ya udahlah jalanin aja dulu. Nah kadang-kadang memang proyek tidak harus langsung beres semua. Ada kayak jelmatin utang 3 tahun. Terus yang one for one team itu setahun. Paling cepat sebenarnya itu. Yang duo dari saya mulai pegang kamera digital sampai sekarang belum selesai. Karena ternyata di dalam perjalanannya berkembang. Ada yang saya berhentiin dulu yang kayak Vespa Parkir. Itu juga sesuatu yang. Apa ya saya kalau bikin itu selalu banyak yang senang ngumpulin. Ngumpulin-ngumpulin. Copy saya kumpulin. Orang dari barang saya kumpulin. Ya nggak tahu itu dari kesenian apa saya nggak tahu. Tapi itu ini saya. Sudah sudut pandang juga ya. Sudah sudut pandang. Sudah senang memperlatihkan itu. Ya kalau misalnya dibilang untuk pengkaryaan pasti belum cukup. Cuman nggak akan cukup-cukup kayaknya. Gak nincis ngeliat bahwa. Kita berbicara logika lah ya. Maksudnya. Secara seniman oke belum cukup. Cuman untuk secara pencapaian hidup. Maksudnya juga orang kakak olah kuas ya. Tapi pasti ada. Walaupun sekarang saya sudah mensyukuri dengan begini. Tapi. Pikir-pikir pasti. Gue mah pengennya. Bukan lebih. Tapi. Merasa ingin lebih nyaman. Pasti ada. Masanya gue tinggal. Plung-plung. Ngasih. 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 Sudah ada. Jadi ada yang bikinin nih. Sumbernya udah kita punya nih. Misalnya kak. Bikinin pameran tentang apa nih. Orang punya. Ya. Mungkin. Kelemahan kita disini ya itu tadi. Kita nggak pernah. Mau berkerjasama sama manager. Kalau musik kan ada. Iya. Musik. Terus. Semua artis tuh. Artis layarnya. Pasti punya manager. Di seni mah. Di foto mah kan. Garang ya. Apalagi bentuknya. Udah konsepnya seni ya. Udah seni. Udah kita mah. Padahal disaat bikin karya. Mau suka. Mau nggak ya dong. Nggak kasar. Padahal. Mau karya kita kayak gimana. Kita bakal ketemu. Yang namanya pasar kita dimana. Orang-orang yang suka kita dimana. Kayak lagu Efek Lumah Kaca. Pasar bisa diciptakan. Sebenarnya. Kadang bukan hanya diciptakan. Karena kita harus cari waktu. Atau cari cara. Untuk menemukan pasar yang kita. Ya gitu. Kayak gitu lah. Nah. Kalau misalnya. Kang Cis. Masukkan nih buat temen-temen. Dan saya. Untuk jadi seniman foto. Bisa nggak sih. Untuk jadi sumber kehidupan. Untuk zaman sekarang. Seharusnya bisa. Dekan gini aja. Lu. Mau beli lukisan. Punya duit. Kalau yang master. Master piece. Itu kan mahal banget. Kalau foto. Harian jauh lebih di bawah. Terus. Sekarang kalau. Kenapa saya bilang bisa. Karena. Kalau kita lihat. Film-film. Atau apa gitu. Kan juga. Foto itu pasti ada. Sebagai pelengkap. Di belakang bagian. Jadi. Jangan. Jangan khawatir. Makin banyak. Yang mau teks. Ya mestinya. Itu makin. Makin kebuka. Si pasarnya. Tinggal masa tadi. Masalah harga. Ya. Itu kan urusan. Masing-masing. Lu mau main rendah. Silahkan. Retail gitu ya. Bisa aja hidup. Ada juga yang. Jualan cuma kontrak lens. Atau jualan apa. Bisa hidup. Atau tukang tambal. Cuma nambal. Semur-umur hidup. Kuncinya disini apa. Konsisten. Konsisten. Saya juga gak tahu. Kenapa saya ngomong gitu. Kalau lu gak. Gak. Sebentar ini. Sebentar itu. Gimana mau jadi. Atau eh. Gitu. Lu mau ke Jogja. Bentar mengkul ke. Si Rebon Helaah. Atau ah ini ya. Semarang. Mau nepi-nepi. Jadi kalau konsisten. Gue mau kesitu. Kesitu. Terus. Itu secara tidak sadar. Saya dapat. Gara-gara saya bikin proyek itu. Dan yang menilai. Bukan saya. Itu teman-teman yang menilai saya. Sekarang. Ini semua konsisten. Pisan. Ya itu. Tapi memang secara ini. Memang harus gitu. Jangan. Sekarang lu motret. Besok lu. Ngejadi tukang batu. Mal-mal mungkin. Kalau foto video masih sejalan aja. Masih jalan. Karena ada lampu. Ada cahaya. Masih sejalan. Cuma bedanya kan yang ini. Foto tidak bergerak. Kalau video kan sebenarnya. Kumpulan foto-foto yang bergerak. Gitu. Konsisten. Semoga juga proyek ini konsisten. Semoga proyek ini konsisten. Karena itu yang dibutuhkan. Dan memang. Ya. Coba membuat karya sesuatu. Yang mungkin bisa bermanfaat. Untuk orang lain. Itu kan makna karya utamanya. Suka tidak suka. Itu terserah. Karena selera. Cuma kebermanfaatan itu. Yang kita bakal cari. Kalau misalnya. Masukan untuk. Generasi-generasi. Penerus. Untuk teman-teman di rumah. Atau lagi di jalan. Atau dimanapun. Atau untuk Jackie sendiri. Masukan. Apa ya. Terutama bikin proyek ya. Kalau saya sih. Bikin proyek itu. Berangkat dari yang. Pertama pasti yang lu suka. Yang lu suka dulu. Terus. Yang paling sederhana. Paling pahit itu apa. Misalkan. Ya gue. Gue cuma. Mau bikin pakai handphone. Ya udah pakai handphone. Peduli ting. Orang mau ngomong. Wah handphone kan. Nggak bagus. Solusinya. Sesuai kemampuan lah ya. Nggak ada. Dan. Kita bisa ngukur lah. Gue nggak mungkin. Bikin proyek. Pake handphone. Terus pengen bokeh. Nggak mungkin itu handphone bokeh. Kecuali pakai aplikasi. Iya. Gimana supaya bokeh. Berarti gue mesti naik. Pakai DSLR. Kenapa jelamat itu kan pakai handphone. Karena nggak akan mungkin. Lu nuturkan orang. Pakai motor. Pakai peralatan. Dan lu motor pakai kamera. Gimana. Kalau pakai handphone kan. One hand. One hand. Itu. Kelar gitu. Itu. Harus. Harus kayak gitu. Apa ya. Jangan terlalu mempersulit juga. Bikin proyeknya harus. Yang jelimet. Enggak juga. Kolek-kecil juga. Saya di rumah banyak daun. Ada tuh 365 foto tentang daun. Gitu. Jadi emang. Hah. Bikin yang mudah aja lah. Gitu. Jangan juga. Kata proyek itu. Jadi sesuatu yang. Wah harus. Harus kulit. Enggak juga. Yang penting terkonsep. Apa yang kita mau. Apa yang. Jadi. Awalnya niatannya apa. Di ending pun. Art goalnya apa. Sama. Sejalur. Ya ada yang mau komplikasi. Boleh silahkan. Misalkan mau bikin foto. Apa. Timelapse. Atau apa gitu ya. Dalam bentuk video. Bisa aja silahkan gitu. Atau dia mau bikin. Timelapse. Tentang pembangunan. Sebuah gedung. Gitu kan banyak sekarang. Tapi ya. Tergantung juga orang. Ya soalnya. Jeki pun pribadi yang. Terlalu dibebani. Dengan disaat bikin karya. Atau proyek itu. Jangan biasa aja dong. Padahal. Sesuatu yang biasa. Jika buat kita itu. Bisa jadi luar biasa. Untuk orang lain. Untuk orang lain. Saya juga gak pernah tau. Kenapa. Wah. Kepulmanya harus. Di belah mana nak. Atau. Ada yang bilang. Kangsis tuh. Kalau mau tepang. Berbunyi. Itu kurang peda. Biasa waj. Buat saya pelakunya. Tapi buat yang melihat. Tadi mungkin. Ada. Ada rasa. Keluar itu tadi. Rasa. Ya. Balik lagi. Project. Ya. Dikerjakannya ya. Oleh sendiri. Kalau lu mau kolaborasi. Silahkan. Misalkan. Video kolaborasi dengan. Apa. Bebas. Saya juga bisa. Misalkan. Kolaborasi dengan. Penulis. Misalkan. Bisa. Cuma belum saya lakukan. Kayak gitu. Tapi. Soal. Asal. Asal. Ya itu. Dilakukannya. Nyembur bener. Bener-bener gitu. Kan kadang-kadang juga. Sekarang banyaknya orang main analog. Tapi. Tidak dilakukan. Atau. Tidak membaca dulu. Tidak apa. Akhirnya. Banyak juga analog yang bangkar. Dengan dibuka. Itu kan sebenarnya. Dia cuma. Pengen ikut aja. Tapi gak baca dulu. Bahwa itu. Film. Jangan sampai dibuka. Lu kalau main analog. Main setu tentang digital. Hilang dulu lah. Lu stop dulu lah. Dibendung dulu. Taruh dulu di lemari. Mari main analog yang bener. Kan saya juga lagi. Lagi. Lagi mau coba galakin itu lagi. Bukan masalahnya. Kuno atau apanya. Atau gaya. Kan sekarang. Analog tuh dianggapnya lifestyle. Lu gunakan kamera dengan film. Wah gaya. Bukan itunya. Lebih ke nikmatin proses. Bermain di analog itu. Nikmatin prosesnya. Karena yang tahu bahwa. Ya kenapa konsep proyek ini lebih ke tentang journey. Atau tentang orang-orang lain itu. Ya karena. Proses itulah yang ngebentuk seseorang. Proses yang seru itu proses. Goals itu bakal macem-macem. Hasil itu bakal macem-macem. Tingkat kesuksesan orang juga bakal beda-beda kan. Kemapamanan kata Jaki gini. Kata orang lain bisa beda. Tapi proses itu yang Jaki pengen nikmatin kayak gini. Belajar itu tentang prosesnya. Seru itu prosesnya. Dan makin banyak proyek. Kalau makin banyak proyek kan kita juga. Makin kepicu tuh buat. Melakukan. Karena. Dalam perjalanan saya dari sini. Ke gandok aja itu. Ada dua proyek yang bisa dimasukin. Tentang dari sini kemana lagi. Ada lagi. Dan itu. Mungkin yang membuat saya bertahan. Untuk terus berkarya. Yaitu. Proyeknya itu. Karena ada yang namanya. Uang mah ngikutin ya. Kalau udah jadi mah gampang. Kalau udah jadi gampang. Tinggal cari celahnya. Sudah ketemu. Pasti ada. Saya juga pernah lagi nongkrong. Nggak gitu. Coba-coba. Temen dateng. Ngeliat foto. Gue perlu ini. Bapak. Gitu. Jadi emang. Apa ya. Kalau kita. Apalagi kalau udah dicap. Sebagai seniman. Pasti. Adalah. Jalan. Cuma memang tidak seperti menjual sebuah panci. Iya. Kalau udah berbicara karya. Yang penting juga adalah. Menghargai karya lu sendiri. Itu. Itu penting banget teman-teman. Bukan nginir atau apa. Cuman. Ya. Gimana orang lain mau menghargai kita. Kalau kita pun. Nggak menghargai diri kita sendiri. Gitu lah. Tapi jangan lupa juga. Kita selalu. Ngambil sudut pandang. Di saat. Melihat karya orang. Mau foto. Mau video. Yang Jaki pikirkan. Kita nggak tahu. Di proses itu. Ada kesulitan apa aja. Otomatis. Orang-orang yang mau menampilkan foto dan videonya itu. Itu udah yang maksimal. Yang dia bisa kasih. Makanya. Ya nikmatin aja. Orang kita tinggal nikmatin. Apalagi sekarang. Banyak juga yang. Nggak proses secara gratis. Kan di Instagram. Ya nikmatin dulu. Kita pelajari. Ini tekniknya kayak gimana. Itu. Proses itu. Yang. Kita harus pikirkan. Jadi. Jangan ngomong. Ah ini foto jelek-jelek amat. Buat saya semua foto nggak bagus. Kalau ada image-nya ya. Yang jelek itu ya. Kalau tiba-tiba under banget. Atau over banget. Terkelar. Kalau selama masih ada image-nya. Ya. Semua foto juga bagus. Dan jangan foto kecelakaan. Beruntung banget dapet foto itu. Kita dulu belajar dari kecelakaan. Kalau balik lagi ke zaman saya belajar itu. Motret. Pasti tiap expose kita tulis. Jamnya. Atau. Jam. Yang pasti speed sama diaprama. Atau aperture itu pasti ditulis. Supaya apa? Supaya pas kita lihat kontak sheet. Kita tahu mana yang salah. Mana yang benar. Nah. Sekarang ternyata setelah kita tahu. Kadang-kadang kita malah. Mendobrak yang salah. Dan itu menarik. Seru. Iya. Ya makanya. Mau konsep. Dalam konteksual apapun ya. Jadi bilang. Kalau misalnya. Mau secara aturan. Kayak gimana. Kayak gimana. Gak ada yang salah. Kita mau nyebrang. Atau mau. Tapi tahu dulu aturannya. Kita harus tahu dulu basicnya. Basicnya. Jadi tahu. Kita mau misalnya bikin foto over. Kayak gimana. Tapi emang di konsep. Why not gitu. Mau blur. Kayak gimana pun. Karena emang konsep kita. Pengen memperlihatkan itu. Kenapa enggak. Silahkan. Tapi kita ngerti dulu basic. Bukan karena kita cuma bisa modret blur. Kita jadi. Ya. Ngerasa ini karya. Ini karya seni. Enggak. Enggak. Mungkin. Enggak. Enggak. Enggak gitulah. Kalau tadi harapan ya. Sebenarnya ada juga harapan saya untuk. Ya mungkin buat yang. Tidak kuasa gitu ya. Artinya. Buk bikin gitu tempat kita buat berekspresi. Musik udah ada. Video udah ada. Foto. Arti kata. Galeri ya. Galeri. Galeri atau ruang pamer lah. Yang bisa dipakai dengan siapapun. Siapapun dan. Dan. Tadi. Punya. Brok apa. Koneksi yang bagus ke luar. Jadi. Dengan pameran di situ. Misalkan. Ya. Ini orang bisa go internasional. Nah itu yang saya harap. Ada di sini. Karena. Kalau saya hitung itu mungkin. Ya fotografernya. Asalnya pangerannya di Asia nya. Iya. Dibanding sama Eropa. Itu udah. Kalau. Di sana temen saya bilang. Saya emang mautnya pakai pocket. Jadi ya segitu-gitunya doang kan. Gak mungkin dia yang pakai TV dan pakai itu. Udah. Gawiana. Gitu. Jadi. Di sini tuh pasti lebih banyak. Visual-visual yang menarik. Berbeda sudut pandang itu bakal kerasa banget. Dan kita juga sebagai fotografer dan videografer. Kita dipotong pajak. Iya. Makanya. Kok kita gak disediain tempat? Enggak kita gak disediain tempat. Kan harusnya ada. Minimal kalau ada. Jadi ya. Si. Si apresiasi ini bisa lebih naik. Bisa lebih kebangun. Minimal di tiap kota ada. Jadi. Kalau misalnya kita dengan budget. Apa adanya juga. Bisa keliling Indonesia. Jadi kan. Gak bikin pameran di sini. Kemana itu. Gak udah gak mikirin lagi. Harus biaya sewa tempat. Gak cari tempat. Gak ada. Jadi gak asik. Lalu kita tinggal cetak. Bikin satu untuk satu mobil boku. Udah keliling gitu kan. Asik gitu. Ini mah udah ngeluarin biaya cetak. Ngeluarin biaya produksi. Jawa gedung. Oh harus nyawa gedung. Orang dikneikan. Di tiap kota. Kayaknya teman-teman obrolan sebenarnya masih pengen banyak banget. Dan tadi juga pas di saat off-camp. Banyak banget yang kita obrolin. Cuman karena ini kebutuhan video. Ya kita harus batasin juga. Takutnya kepanjangan dan apa-apa. Gak bosan. Biar gak bosan. Makanya. Terima kasih banyak buat. Kankcis. Yang udah mau menyambut. Saya yang bukan apa-apa ini. Alhamdulillah. Bener-bener. Ya gitu sih. Yuk. Kita sama-sama berkarya. Yuk sama-sama kita bikin proyek-proyek yang. Bisa diperlihatkan ke banyak orang. Bisa apalagi. Punya kemaslahatan. Ya punya. Hal-hal yang bisa dibawa untuk banyak orang. Biar kitanya juga biar tenang. Ya bagus gitu berkaryanya. Juga berpengaruh untuk banyak orang. Ada bekas lah. Ya pokoknya itu tadi. Bener katakan kakai. Dijadikan fisik. Jangan cuma jadi. Ada satu fotografer yang dulu. Ada filmnya itu apa. Ekta-krom atau apa. Yang dia bilang akhirnya bahwa. Digital itu elektronik gas. Yang lama-lama hilang. Jadi kalau bisa. Difisikin. Jadikan sesuatu lah. Buka buku. Postcard. Atau poster gitu kan. Yang penting ada jejak. Di filmnya. Nah catatan. Ini janji Jackie. Setelah mungkin setelah. Konten nama Kang Cis ini. Wah Jackie bakal membukukan. Satu project Jackie. Eh bukan satu project ya. Hasil kerjaan Jackie sebelumnya. Yang mungkin di event atau apa. Ya minimal untuk satu buku aja dulu. Bikin. Harus ada aja Jackie. Soalnya gitu. Tipikal di pekerjaan gitu kan. Beres kerja ini hapus. Beres kerja ini hapus. Cuman ya kalau sekarang. Yuk kita. Sama-sama. Sebelum dihapus. Ambil 10 lah. Atau 5. Atau 2. Visual yang menarik. Tabung. Nanti tinggal di kurasi. Kelar. Sama seperti kadang-kadang. Ada lab-lab ya. Itu juga. Itu satu project yang mudah. Jadi lab-lab sekarang itu. Kadang-kadang cuma. Kasih hasil scan negatif. Dibiarin. Itu kebiasaan anak. Sekarang mainan laluk. Kenapa gak dibukuin. Itu jadi buku yang menarik. Menurut saya ya. Menurut saya bisa jadi buku yang menarik. Unknown photography atau apalah. Itu menarik. Ya contohnya. Pukian Neo aja yang. Mungkin. Neo disana juga gak akan ngerti. Kenapa jadi naik namanya sekarang. Karena udah dipikir fisik. Dikluarin. Kalau gak ya gimana. Gitu. Nah. Ya semoga. Ya Jengi juga kepikiran. Sekarang udah yuk. Kita cetak. Tiap bikin karya cetak. Jangan kan karya lah. Setiap pekerja cetak. Yang penting gak. Jadi kita punya. Oh kita pernah ngerjain ini. Kita ngerjain ini. Dalam bentuknya cetak. Gitu pasarnya. Jadi ntar tinggal dikumpulin. Kayak Kang Jus ini kan enak gitu. Sebenernya ngeliatnya. Udah bentuk cetak. Dan kalau udah masuk hari. Lupa tuh. Iya. Saking banyaknya juga gitu. Emang. Ya gitu. Kliennya juga mintanya gak cetak. Makanya. Kita gak mau ngeluarin lagi ya. Tapi buat cetak tuh minimal. Secara ini ada. Kita tahu ya. Repot ya. Dan ya coba. Pengen belajar juga. Jengi pengen belajar juga. Menikmati. Hasil cetakan. Itu. Banyak asik. Sampai ketemu di narasumber-narasumber berikutnya. Kita ikutin kita terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nungan kah? Share. Nungan. Nungan. Cami-cami. Oke.